Taba Surau, Santun Mendidik Mencerahkan Yasandar El Iman menyerahkan Ikro dan Al-Quran sebagai sarana pembelajaran bagi tahanan di Polda, Sumatera Barat, Kamis 19 Agustus 2021. Penyerahan dilakukan langsung oleh Ketua Yasandar El Iman Buya Muhammad El Fisham dan didampingi Sekretaris Yayasan Ridho Handika. Sebanyak 60 Ikro dan 60 Al-Quran diserahkan dan secara simbolis diterima Kapolda, Sumatera Barat, Irjen Poltoni Harmanto. Didampingi Direkturat Tahanan dan Barang Bukti atau Dirtati, Polda, Sumatera Barat, AKBP, Zulkifli, Malaras, dan lainnya. Dalam penyerahan tersebut, Kapolda mengucapkan terima kasih kepada pihak EASAN yang telah peduli terhadap pembinaan rohani tahanan yang berada di Polda, Sumatera Barat. Ia menuturkan bahwa mendukung setiap kegiatan-kegiatan kebajikan seperti ini. Sejauh ini Yasandar El Iman telah terlibat dalam pembinaan di bidang rohani bagi tahanan di Polda, Sumatera Barat, dan lapas kelas 2A Muaro Padang. Seperti pembinaan tahsin yakni memperbaiki bacaan Al-Quran, tahfiz, dan ceramah agama. Diungkapkan AKBP Zulkifli, sebelumnya kegiatan rohani para tahanan dibina oleh internal Polda, Sumatera Barat. Kemudian untuk menambah keilmuan mereka, maka didatangkan para ustadz yang mumpuni di bidangnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Darah El Iman yang telah memfasilitasi untuk kegiatan pembinaan rohani di tahanan rutan Polda, Sumatera. Yang awalnya kita untuk acara seperti Kutbah Jumat di sel itu, di sel rutan Polda, Sumatera ini, kita memanfaatkan para tahanan itu yang banyaknya dia yang punya ilmu keagamaan. Dan Alhamdulillah selama ini ada-ada sambung-menyambung kalau keluar yang bisa membaca Kutbah, setelah itu hadir lagi yang bisa membaca Kutbah. Dengan kedatangan dari Yayasan Darah El Iman ini untuk bekerjasama di mengisi ceramah Jumat itu dan bahkan untuk wajar mengaji, itu sangat kita sambut baik. Dengan demikian, nanti mungkin kita sudah mandiri melaksanakan sholat Jumat di dalam sel itu. Untuk keamanannya, saya yang punya personil setiap hari itu yang jaga tahan itu ada enam orang. Saya akan jaga, masukkan ke dalam sel itu dua orang personil di belakang petip, sementara di luar sel yang lain-lainnya. Bahkan personil tahanan dan barang bukti yang ada di Polda Sembar ini, saya haruskan ikut sholat Jumat di belakang sel itu. Sebenarnya kita ini tahanan, bukan narapidana. Nah, tahanan itu paling lama itu itu ada ketentuannya tidak sama dengan hukuman. Penarapidana itu tahunan. Kalau yang nama tahanan ini kan sementara sempatnya. Mungkin paling lama itu kalau digabung-gabung masa penahanan itu ada sekitar tiga bulan. Semoga waktu tiga bulan itu juga, karena dia tidak ada insetif dari darat air liman ini, dia setidaknya memperbaiki sikap daripada tahanan yang ada di Polda Sembar itu. Mudah-mudahan dia nanti setelah keluar dari tahanan murah Sembar itu, dikirim ke lapas. Kalau tidak salah saya di lapas atau di rutan itu sudah ada tiga program, mudah-mudahan dia semakin membaik. Dan keluar dari narapidana itu misalnya, dia sudah kembali kepada masyarakat yang bisa diterima oleh masyarakat yang lain. Dengan Al-Quran dan Ikro yang diserahkan, Yassandar El-Iman semoga bisa bermanfaat bagi para tahanan dalam memperbaiki bacaan Al-Quran, serta melalui program-program pembinaan tahanan ini membawa mereka ke arah yang lebih baik. Syauki melaporkan. Duduk semuanya harus ikut ya.